Sejumlah siswa-siswi dari kecamatan Talibura, Kabupaten Sika harus bertaruh nyawa untuk menuju ke sekolah. Pasalnya mereka harus menyeberangi sungai demi mencapai ke sekolah. Pihak sekolah Inpres Belawuk berharap mendapat perhatian dari pemerintah dengan membangun jembatan gantung. Dikutip dari kompas.com, saat musim hujan, ketinggian air kali itu selalu meningkat bahkan banjir. Anak-anak dari dua desa terpaksa harus meliburkan diri. Salah seorang guru SD Inpres Belawuk, Marcelina Yulianti, mengatakan anak-anak sekolah dari desa Wailamun dan desa Nebe sering tidak masuk sekolah saat air kali itu banjir. Ia melanjutkan, di kala musim hujan, anak-anak dari dua kampung itu harus berjalan kaki atau naik sepeda motor melewati jalan provinsi dan menempuh 3 km. Kondisi itulah yang menyebabkan anak-anak sekolah dari kedua kampung tersebut sering terlambat masuk sekolah. Pihak sekolah tidak memberikan sanksi dan memaklumi keadaan ini. Marcelina juga menyebutkan jumlah siswa dari kedua wilayah ini sekitar 20 orang yang bersekolah di SD Inpres Belawuk. Terpisah, Kepala Sekolah SD Inpres Belawuk, Martinus Roi Dacunha berharap kondisi itu bisa mendapat perhatian pemerintah. Martinus mengatakan dengan membangun jembatan gantung bisa membuat anak-anak berangkat ke sekolah dengan nyaman. Ia juga mengungkapkan anak-anak yang menyeberangi sungai berpotensi jatuh dan terbawa arus. Sementara itu, Petrus Arifantonatan, siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Talibura, mengaku selama musim hujan Kalinanga GT selalu banjir. Dirinya bersama teman-temannya pun terpaksa tidak ke sekolah. Ia berharap pemerintah bisa membangun jembatan di Kalinanga GT untuk memudahkan mereka berangkat ke sekolah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!